What's up basketball fans, welcome back to Time Out Asian Games, suddenly they pulled out from the Asian Games Gue yakin udah banyak banget yang tau Berita ini tentang Filipina mengundurkan diri dari Asian Games, sangat mengejutkan Tapi gue sekarang mau coba kasih lihat Kronologinya dulu sebelum kreaksi gue Jadi, pertama tim Filipina yang akan Bermain di Asian Games itu akan berisikan pemain dari Talk and Text, lalu saat mereka Bermain FIBA World Cup Qualifier melawan Australia Mereka berantem tuh, waktu itu Bagi kalian yang ingat, jadi FIBA melakukan sanksi Untuk 10 pemain dan juga 2 pelatih Tim Filipina, lalu dari beberapa Pemain itu, berisikan pemain inti Yang akan bermain di Asian Games, seperti Andre Blush Jason Castro, Terence Romeo Roger Pogoy, dan juga Jetroy Rosario Jadi, karena 5 pemain itu Disuspended, akhirnya Federasi Basket Filipina mencoba untuk approach Rain or Shine, mungkin Rain or Shine mau mengirimkan Pemain mereka ke Asian Games, selalu juga bersama Coach Jeng Yao, tapi gak tau Kenapa kemarin setelah meeting Federasi Basketnya Filipina, tiba-tiba mereka Bilang, kalau mereka gak akan bermain Di Asian Games, karena waktunya kurang Tepat untuk mengikuti Kompetisi sekelas Asian Games saat ini Gue gak tau kenapa mereka ngomong gitu Tapi katanya mereka ingin fokus Untuk kayak membanding ke FIBA Masalah sanksi, lalu juga Mereka ingin fokus untuk FIBA World Cup Qualifier Mereka, jadi Reaksi gue Ini sangat mengejutkan banget Gue shock, gue yakin banyak banget yang bisa relate Dengan reaksi gue ini, karena Gue yakin banyak banget fans Basket Indonesia Yang udah menunggu-nunggu untuk menonton Tim Filipina di Asian Games Gue yakin apalagi cewek-cewek ini Pasti mau nonton Kobe Paras Nonton Richie Rivero Gue juga excited banget untuk nonton Dua pemain muda itu nanti di Asian Games Plus, hanya ada dua tim di Asian Games Yang gue ingin nonton sebenernya Yaitu Indonesia udah pasti Dan juga Filipina Kenapa gue nonton Filipina Gue penasaran banyak banget Mereka bisa seberapa jauh di Asian Games Lalu pasti kita nunggu-nunggu dong Dangnya Kobe Paras Karena dia selalu bisa entertain the crowd Dan juga Kita sebagai fans Basket Indonesia Gue yakin banyak banget juga yang merupakan fansnya tim Filipina Jadi kita pasti kecewa banget Dan itu dong sih kata-kata yang bisa gue keluarkan Selain shock dan juga kecewa Tapi selain fans Basket Indonesia yang kecewa Gue yakin pihak penyelenggara juga kecewa Kenapa satu Jadwal udah keluar kemarin secara resmi Dan sekarang mereka harus ganti lagi Pasti gue yakin pusing banget untuk mengganti jadwal itu Lalu Tim Filipina gue yakin Tiketnya adalah yang pasti diburu oleh para fans Basket Indonesia Dan mereka bisa-bisa kalau gamenya Filipina Bisa aja sold out selain di Indonesia Gue yakin Indonesia sold out Dan juga tim Filipina akan bisa membuat lapangan sold out So pihak penyelenggara pasti kecewa banget dengan keputusannya Filipina Gue gak tau apakah tim Filipina ini udah final atau gak Decisionnya Tapi gue rasa sih udah susah banget untuk merubah Keputusan keluarnya ini Jadi itu aja sih reaksi gue untuk tim Filipina ini Kalian bisa langsung aja share pendapat kalian Tentang mundurnya tim Filipina Bagaimana di comment section di bawah So guys jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk juga subscribe to my channel So thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace